Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segelamara bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Daripada AR Asagaf Official Disini yaitu sistem dan kebijakan Pendidikan di Malaysia Saya ingin tahu bagaimana sistem Dan juga kebijakan pendidikan di Malaysia Ini dan ya jom kita Tengok videonya guys let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semuanya Baik semoga kita Dalam keadaan sehat selalu Amin Dan semoga pula kita Memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Amin Saya pun bermaksud untuk Menggunakan waktu kita Dengan sebaik-baiknya Melalui sesi yang akan Saya sampaikan ini Hari ini Lagi potong rumput Secara khusus Tentang sistem pendidikan di Malaysia Bagi anda yang berminat Untuk studi di Malaysia Apa yang akan saya jelaskan ini Diharapkan dapat membantu Menambah informasi Betul betul Oleh karena itu Agar lebih utuh Maka saya akan Membagi Kajian saya ini Dalam beberapa bagian Bagian yang pertama Yaitu tentang kehidupan Sosial Masyarakat Malaysia Bagian kedua Tentang sistem politiknya Bagian ketiga Tentang budaya Dan baru kita Masuk ke sistem pendidikannya Oke Coba anda cermati Dengan seksama Boleh disiapkan alat tulisnya Kalau diperlukan Untuk mencatat poin-poin penting Yang pertama Adalah kehidupan sosial Masyarakat Malaysia Jumlah penduduk Malaysia Menurut statistik Yang terkini Tahun 2019 ini Sekitar 30 juta penduduk Yang mana angka ini Berarti Jauh dibawa Penduduk Indonesia Yang lebih dari 250 juta Satu dibanding Enam Dan Luas wilayah Malaysia itu Memiliki penyebaran Yang merata Baik dia di Kalimantan Timur Maupun yang ada di Kuala Lumpur Kemudian Kemudian kehidupan Masyarakat Malaysia pada umumnya Adalah sangat religius Karena Komposisi penduduknya Mayoritas beragama Islam Dengan bangsa Melayu Sekitar 60% Sisanya ada dari Etnis Cina Kemudian India Kemudian Arab Dan juga Banyak pendatang Yang berkunjung ke Malaysia Baik untuk bekerja Baik untuk bekerja Maupun untuk Belajar Termasuk dari Warga negara Indonesia Yang menjadi TKI Maupun yang kuliah Di berbagai tempat Di Malaysia Kemudian Kehidupan sosial Masyarakat Malaysia ini Cukup Bersatu Karena Masyarakatnya itu Mengikuti Tradisi Melayu Dan Sistem pemerintahan Yang ada di Malaysia Memadukan Antara Pemerintahan yang Demokratis Dengan Sistem pemilu Untuk mengangkat Perdana Menteri Tetapi Juga Melestarikan Budaya Dari Sistem Kerajaan Karena Di Malaysia Masih Berlaku Juga Yang Di Pertuan Agung Sampai Sekarang Antara Sistem Demokratis Dengan Kerajaan Di Malaysia Itu Bisa Berjalan Beriringan Kemudian Yang Berikutnya Tentang Budaya Budaya Masyarakat Malaysia Itu Tidak Jauh Beda Dengan Di Indonesia Mereka Banyak Menggunakan Tradisi Upacara-upacara Keagamaan Serta Adat Istiadat Baik Itu Dari Pakaian Kesenian Maupun Dari Menu Makanan Kuliner Yang Khas Melayu Namun Secara Umum Budaya Melayu Dari Masyarakat Malaysia Itu Diwarnai Oleh Corak Keagamaan Islam Dan Bisa Kita Lihat Bangunan-bangunan Bersejarah Baik Itu Berupa Monumen Maupun Benda-benda Peninggalan Bersejarah Seluruhnya Itu Mendukung Bahwa Malaysia Cukup Intensif Di Dalam Melestarikan Budayanya Saya Langsung Saja Fokus Kepada Penjelasan Inti Dalam Sesi Ini Yaitu Tentang Sistem Pendidikan Di Malaysia Oke Di Malaysia Kita Ketahui Bersama Adalah Negara Bekas Jajahan Inggris Dan Oleh Karena Itu Sistem Pendidikannya Pun Terpengaruh Dan Merupakan Kelanjutan Dari Masa Penjajahan Inggris Dimana Sistem Yang Berkembang Sampai Sekarang Ini Di Malaysia Perjenjangan Sekolahnya Dimulai Dari Taman Kanak-kanak Kemudian Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Lanjutan Sampai Ke Perguruan Tinggi Lama Belajarnya Itu Enam Tahun Di Sekolah Dasar Tiga Tahun Di Sekolah Menengah Pertama Maupun Atas Kemudian Memasuki Dunia Perguruan Tinggi Empat Sampai Enam Tahun Tergantung Dari Fakultas Jurusan Bidang Dan Ketekunan Mahasiswanya Yang Menarik Untuk Saya Kemukakan Di Sini Adalah Jenjang Prasekolah Atau Taman Kanak Kanak Di Malaysia Disebut Dengan Tadika Taman Pendidikan Kanak Kanak Pernahkah Anda Nonton Ipin Upin Itu Adalah Gambaran Dari Dari Masa Kanak Kanak Ketika Masuk Usia Dini Di Taman Pendidikan Kanak Kanak Dimana Keberadaan Pendidikan Usia Dini Di Malaysia Itu Ternyata Lebih Awal Daripada Yang Dikembangkan Di Indonesia Dan Pentingnya Pendidikan Anak Itu Dikembangkan Sejak Dini Di Dalam Keluarga Saya Khususkan Penjelasan Ini Untuk Menguraikan Pendidikan Tinggi Atau Universitas Di Malaysia Yaitu Universitas Yang Dikelola Oleh Pemerintah Atau Negeri Maupun Universitas Yang Dikelola Oleh Swasta Kedua-duanya Ada Dan Berkembang Di Malaysia Tetapi Universitas Yang Dikelola Oleh Pemerintah Ini Lebih Memadai Dan Bermutu Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Tingkat Peringkat Dari Universitas Di Malaysia Meningkat Tajam Termasuk Ranking Pertama Adalah University Of Malaya Yang Sudah Menjadi World Class University Banyak Pelajar Dari Indonesia Yang Kuliah Di University Malaya Maupun Di Universitas Lainnya Berbeda Dengan Tahun 70-an Ketika Banyak Pelajar Mahasiswa Dari Malaysia Datang Ke Indonesia Untuk Kuliah Tetapi Setelah Tahun 90-an Malah Terbalik Justru Jumlah Pelajar Dan Mahasiswa Indonesia Yang Kuliah Di Malaysia Meningkat Banyak Mengapa Karena Di Antara Sebabnya Adalah Pembiayaan Yang Sudah Tidak Jauh Beda Dengan Di Tanah Air Transportasi Pesawat Itu Setiap Hari Bisa Langsung Menuju Ke Malaysia Selain Itu Fasilitas Yang Disediakan Di Banyak Perguruan Tinggi Di Malaysia Semakin Memadai Dengan Teknologi Yang Canggih SDM Yang Profesional Maka Menjadikan Malaysia Sebagai Negara Tujuan Untuk Kuliah Bagaimana Dengan Pendidikan Islam Di Malaysia Pendidikan Islam Di Malaysia Itu Termasuk Wajib Dan Masuk Di Dalam Ujian Nasional Bagi Mereka Yang Beragama Islam Mengikuti Pendidikan Akhlak Bagi Mereka Yang Non Islam Mengikuti Pendidikan Moral Banyak Juga Masjid Kemudian Tempat Tempat Ibadah Ya Antaranya Surah Dan Madrasah Yang Dilestarikan Oleh Pemerintah Malaysia Untuk Mengkaji Masalah Keislaman Saya Berharap Uraian Singkat Ini Sudah Menimbulkan Motivasi Buat Anda Agar Mengenal Lebih Dekat Tentang Kehidupan Dan Sistem Pendidikan Di Malaysia Kalau Kurang Penjelasan Ini Bisa Anda Komen Nanti Akan Kita Buat Sesi Berikutnya Kalau Anda Suka Silahkan Like And Share Bagikan Kepada Teman Anda Mudah Mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Yang disampaikan oleh Profesor Abdurrahman Assegaf Ini berasal di Indonesia Kalau saya tidak silap ya Karena bahasanya bahasa Indonesia Dan penjelasannya sangat detail sekali Pasal istilahnya Malaysia Bagaimana budaya Dan juga istilahnya sistem pendidikan Yang ada di Malaysia Dan yang baru saya tahu juga Bahwasannya disana itu Ada ujian keagamaan guys Itu saya baru tahu Dan juga Ada yang disampaikan oleh Profesor tadi Di era 70-an Itu Orang Malaysia Banyak ke Indonesia Untuk belajar Dan di era 90-an Orang Indonesia Banyak ke Malaysia Sampai sekarang pun Dan masih ada Pertukaran-pertukaran Mahasiswa Antara Indonesia Dan juga Malaysia Dan semua baik Apabila kita belajar Maka semua itu baik Tapi kita jangan nakal Kalau belajar Jangan bolos-bolos Nakalnya itu bolos Tidak mendengarkan guru Dan lain sebagainya So kalau kita belajar Belajarlah yang baik Belajarlah yang tekun Belajarlah dengan sungguh-sungguh Karena dengan belajar Sungguh-sungguh Kita akan menuai Hasil yang sungguh-sungguh juga Yang bermanfaat juga Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih kepada Profesor Abdurrahman Assegaf Yang sudah share kepada kita Tentang sistem Dan juga kebijakan pendidikan Di Malaysia Jangan lupa guys Disupport channel AR Assegaf Official Linknya di deskripsi Langsung di klik dan subscribe Like dan share video-videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax